Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fasha Taramzi Dan saya Frisly Hairlin Dan di video kali ini tuh gue bakal bikin konten makan-makan Tapi, ini bukan makan-makan biasa Ini makan-makan bukan sembarang makan-makan Gapan sih? Lebih tepatnya kali ini kita akan mengambil Apa, ATM-nya mama Gak, jadi makan-makan kali ini gue ngajak nyokap gue Dan bakal ada juga di video Kan kalian banyak tuh yang nanya kayak Kau Fasha mau liat dong, maminya gitu-gitu kan Nah, di video kali ini akan gue tunjukkan Siapakah mami gue sebenarnya Let's go guys, kita ngasih aja ke tempat Jadi sebelum ke tempatnya tuh Kita harus melewati banyak ini jembatan Yailah Kita naik beca Kita harus naik beca Lihat guys, ada tukang hewan Ada yang suka ngasih makan hewan tuh guys Tuh Oke guys, jadi ini gue di tempat makan Dan gue udah mesen ini segala jenis makanannya Dan juga gue akan mengenali satu orang spesial ini Silahkan kamera Yes, start Yes, start Jadi kan di komen tuh banyak yang suka nanyain Maminya Fasha tuh yang mana sih Yang kayak gimana sih Apakah mirip dengan Fasha dan Frisley Gitu Kalian bisa komen di bawah ya Lebih mirip aku atau sama Fasha Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nanti Di pertengahan kayaknya emang udah gak kuat Iya, kita emang harus makan dulu sih So, kita potong makan Bye Oke guys, jangan di skip ya Sampai jumpa 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 Jadi, gue lagi makan di Warung Sunda gitu Di dekat rumah gue Gak begitu jauh Ya Enak sih Enak Spesial ya kontennya ya Spesial Makan sama siapa? Sama Ibu Negara Sama Ibu Negara Ibu negaranya coba ibu negara Petan yuk Jangan nanyain lagi ya Ibu negaranya udah nongol Kenyanya gak? Kenyanya malam Makan apa aja? Aku makan ikan patkin bakar Makan cakangkung Aku suka banget sama cakangkung Makan apa itu ya? Orang? Burame Burame, asam manis Air putih apa lagi? Sambal 3 sambal Sambal apa? Gak tau Sambal apa aja aku cakangkan Ini dia nih Yang dicari ini Kasih micnya ke mama Mirip gak? Mirip gak? Coba aku main di bawah Terus nih sama mamanya mirip apa gak? Gak deh kayaknya mama mirip sama tetangga aku ada Kamu kali Tau bisa Tukang gadu-gadu ada ibu Aku waktu kecil suka kalo dimarahin Aku juga Aku gak pernah dimarahin Mama emang dari awal udah bilang Kamu kalo nakal Mama balikin ke tukang gadu-gadu Dia di dairi Apa? Dairi aku Aku nulis Dear Diary Apa bener ya Aku tuh bukan anak mama gitu SMP Jadi buat tukang gadu-gadu yang merasa Anaknya Frizzly Kalian bisa komen Bisa komen Ini bukan masalah profesinya ya Justru ibu-ibu gadu-gadu itu katanya mama aku Bencani Nah abis ini ada yang ngaku banyak Sedang mencari mamanya yang hilang ya 20 tahun Aku diadopsi Bercanda ya guys Bercanda ya guys Eh bercanda gak sih? Gak tau Soalnya aku belum pernah ketemu sama dokter yang bantuin mama ngelahir ya Oh iya Jadi aku belum nanya sama dokternya bener apa Sama kalian ini anak siapa nih? Ah tau aku Pak Usep Pak Usep ya kan Pak Usep ya waktu itu Ini makan Kayaknya yang lain udah berhenti nih Tuh Asbi udah Evan udah Mama udah Frizzly udah Yang ini nih Yang punya Youtube Gak bisa Gak bisa kan Jelasin-jelasin makan apa aja hari ini Semuanya dimakan Semuanya dimakan Semuanya dimakan Semuanya dimakan Enak gak makanannya? Wah Eh itu dong Jadi Yang punya makanan dari Tangerang gitu lagi Kemarin banyak yang nawarin tapi di Jakarta semua Oh jadi Buat kalian Restoran-restoran Yang mau gue datengin Gak mesti restoran Oh gak mesti restoran Makanan apapun Makanan apapun Makanan apapun Yang mau gue review Di konten Fasya atau Ramzi Oke Mirip Mirip sama Evan Gimana itu Mam Wah masih berantem nih Kayaknya harus berantem Kalau mirip sama Evan Ya Neneknya gak terima kayaknya ya Kalau Hasbi gimana Diem-diem Dia menghayal apa-apa Gimana ya Nih Ngomongan serius nih Jadi kan Di deskripsi nya Fasya tuh ada email Sama nomor telepon Tadinya mau ditaruhnya email Frisley Tapi orangnya ngamuk Akhirnya ditaruh email aku Nah kalian Nah Orang tuh naruh email Sama WA Bukan buat diteleponin Jangan di video call malem-malem Kalau ada yang mau kerja Kan berantemnya sama aku Nah Siapa nih siapa di video call Nah Kalau laki gak apa-apa berarti Eh jangan juga Ntar om om Ntar om 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 Hahaha Iya Jadi kalau ada yang punya usaha Boleh dikirim ke email Sama WA di bawah Jelasin Tempat usahanya apa Kita gak minta apa-apa Kita gak minta Endorse ya Lung ya Gak minta di endorse ya Kita gak pernah minta uang Gak pernah minta barang Jadi kalau ada yang minta barang Atau uang Atas nama Fasya itu semuanya Bohongan Bohong Bukan gua Eh Evan paling Gua tuh Gak pernah minta uang Gak pernah minta bayaran Mintanya Jordan Hahaha Tanah 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 Nah jadi kalau ada kalian yang di Terutama di daerah nagerang Punya tempat usaha Apapun usahanya Marmer, batu alam Hahaha Batu bubur Batu susah Buat apa sih Kak Riza Iya gak gak Karena aku kesel Banyak yang suka Mesej Kak Apa betul ini Kak Fasya Padahal fotonya foto gua Hahaha Ya jadi yang punya tempat usaha Atau apa Boleh Dikirim ke email Atau di WA Nanti di datangnya nama Fasya Sama Frisri juga Tempat usaha sih Iya maksudnya tempat makan Tempat makan Tempat makan Usaha tuh kalau gak usahanya baku alam Hahaha Nari aja dia mau bikin konten biar bagaimana Hah Ya enggak Enggak mau kalau tempat usaha Karena nanti ada orang yang Oh usaha gua biar di Terawang Frizzly Jadi ngasih tempat usaha Oh itu lain lagi ceritanya Oh itu lain lagi Itu lain lagi ceritanya Karena aku juga tidak Bukap Itu Konsultan atau praktek Kalau buka praktek ke gua aja Hahaha Itu betul Betul Kalau kena Corona Hahaha Ya gitu Oh iya 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 Oke guys Jadi ini gua akan mengadakan sesi Tanya-tanya gitu Kita bakal nanya apa kak Gak tau Gak tau Biko Jadi ini Gak gak bisa Hah Jadi Jadi gua bakal nanya beberapa hal Yang Bakal nyokap gua jawab Yaitu salah satunya Diantaraku sama kakak nih Tuh kami udah gak usah Udah bete duluan Udah bete duluan Diantaraku sama kakak nih Yang paling nurut sama mama tuh siapa Kakak Oh belum Paling nurut yang jelas kakak lah Pertanyaannya Jawabannya di jawab sekarang Eh pertanyaannya di jawab sekarang atau nanti Sekarang lah Yang paling nurut Dalam hal apa Ada banyak soalnya Dalam hal Tidak membantah Hahaha Apa ada pembelaan dari kakak Hahaha Nah Sekarang gak aku jawab Tapi sudah terjawab Hahaha Hahaha Udah Oke Berarti yang paling nurut Kakak ada pertanyaan gak? Coba 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 Kasih dong Biar dia mati juga Paling gak ngerepotin mama Wah Wah Nah Nah Sekarang aku juga gak jawab Gimana menurut adek Hahaha Perwakilan juga Jadi aku tidak perlu jawab Jadi Nonton aku sendiri Nah Nah Untuk Apa? Mau ada pertanyaan lain lagi Oh belum Masih ada lagi Apa lagi? Yang paling mama sayang Hahaha Yaudah No comment ya Masih adek jawabannya Kalau paling disayang Kalau dua anak Sudah pasti dua-duanya disayang Evan lah yang disayang Tuh Evan lagi Ayo Mana mau kamu jadi seorang Kalau untuk sayang Sama Gak ada Diantara dua ini Karena Dari aku satu Hahaha Aku terbagi Diantara sebelah ke adek Sebelah ke kakak Itu Tapi yang sifatnya lebih ke mama Siapa sih? Sifat Hahaha Mama yang jawab Mama yang jawab Ya aku lah orangku aja Ada keluarga papa semua Pada bilang ku mama banget Nah Tuh keluarga papa katanya Keluarga kamu Keluarga mama Ada juga yang bilang mana Ada yang bilang mama mirip dia Ayo Ayo Jadi Siapa yang anak pungut Ceritanya nih Siapa yang gaduh-gaduh Siapa yang ketoprak Hahaha Kau ketoprak Udah Udah kan Gak usah dijawab lagi Mau nanya mungkin dari kareza Iya jadi Mungkin ke depannya Gue bakalan ngadain KNA Gue nyokap sama Vichy Gue bertiga bakal ngadain KNA Buat kalian yang mungkin setuju juga Kalian bisa komen di bawah Karena gue bakal bacain Pertanyaan kalian satu-satu Bakal gue up juga Aminibaw gang Nah untuk yang penacara sama aku Udah kenal ya Udah nih nyokap gue Instagramnya mama tulisannya apa mam Fari underscore queen 2 E nya 2 ya E nya 2 Follow follow Suru follow Follow guys follow Bila follow dong kak Follow Oke sudah cukup Oke sudah cukup sepertinya Sama video kali ini Sampai sini dulu guys Untuk kalian yang udah nonton Terimakasih sekali Semoga kalian terhibur dengan video ini Dan rasa penasaran kalian tuh sudah terjawab Tapi itu terpenuhi Oh ternyata Inilah sosok ibu yang melahirkan 2 anak Anjay ini Anugrah Anugrah terindah buat aku Aku punya mereka Gitu Kayaknya baru kali ini dari kita itu Kan Ya karena baru kali ini mama ditanya Sementara Kamu lihat Dari Apa ya Status-status aku Mungkin aku selalu buat seperti itu Aku bangga punya 2 anak ini Seperti kalian mungkin Orang tua kalian yang bangga Mempunyai kalian Cuma ngomong gak bangga kan Mempunyai anak Ini yang lagi megang kamera nih Itu anak tetang Masaanya Oke deh guys See you in the next episode Sampai bertemu di episode selanjutnya Semoga kalian terhibur Goodbye Bye